Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi gimana kondisi Ibu saya dong? Untuk saat ini, kita fokus saja untuk menjaga kadar pulau darah Ibu Dina agar tidak melebihi batas normal. Dan Ibu Dina harus rajin minum obat ya Bu. Karena jika hal itu terus-menerus Ibu lakukan, kemungkinan Ibu Dina buta total akan mengecil. Dan terutama Ibu Dina jaga pola hidup sehat ya. Makan yang teratur dan olahraga yang cukup. Dan saya juga akan melakukan beberapa tes lagi ya Bu ya. Hanya sekedar untuk memastikan penyakit ini tidak menyebar ke organ tubuh yang lain. Iya dong. Saya minta tolong berikan penanganan yang terbaik untuk Ibu Mertua saya. Pasti Pak. Biarpun aku rasanya masih kesal sama Dimas, tapi aku bisa apa? Tau semuanya sudah terjadi. Dan dia sepertinya memang bisa menjaga Aisyah dengan baik. Bahkan sama aku aja, sikapnya baik sekali. Enggak. Enggak. Aku yakin bukan cuma perasaanku aja. Karena suaranya itu, itu suara Dina. Tapi gak mungkin juga Dina ada di Jakarta. Dan barusan Pak, Ibu Lidia nelfon aku. Masa sih Dimas sama Aisyah dan juga ibunya itu check up ke rumah sakit bersama, Pak? Coba, kan aneh. Masa Dimas bela-belain banget sih buat perempuan itu? Hah, bingung aku tuh. Ini ada yang gak beres ini. Jelas-jelas istrinya Bianca, anak kita, itu di rumah, Pak. Gimana coba? Bingung aku. Tapi kalau bukan dia, kenapa suaranya persis? Ya Allah, apa benar dia memang Dina ku yang dulu? Sudah belasah tahu kita gak berjumpa. Seperti apa dia sekarang? Cuma bisa mengingatnya saja. Kenapa rasanya bikin hatiku berdebar-debar ya? Lidia juga barusan telpon aku, aku gak bisa jawab. Dia nanya, kira-kira kita ada solusi enggak? Gimana caranya mengusir perempuan itu sama keluarganya dari rumahnya dia? Pak, kamu udah jadi ngomong, diem aja sih. Pak, kamu denger gak sih? Aku tuh udah ngomong panjang lebar, Pak. Iya, Pak. Itu sekitian mesti gimana, Pak? Kamu kenapa sih bengong? Aku lagi galau aja, Pak. Sama pikir yang menghasilitas kesehatanku ini. Kamu sebaiknya cari makan dulu di sana, biar aku istirahat dulu di sini. Ya udah. Kamu istirahat dulu, aku cari makan dulu ya, Pak. Udah, jangan ngomong. Kamu istirahat, tidur. Ya. Baguslah, Siska sudah pergi. Sekarang sebaiknya aku pergi ke koridor buat cek. Apa bentuk, Dina ada di sana? Rasanya aku dengar suara Dina di sekitar sini. Tapi kau gak ada siapa-siapa di sini. Jangan-jangan dia sudah pergi. Coba aku tanya ke resepsionnya saja kali ya. Suster, saya perlu informasi. Apakah ada pasien yang merobat di rumah sakit ini atas nama Dina Martanti? Maaf, Pak. Tapi saya tidak bisa memberikan informasi yang Bapak minta. Karena itu melanggar privasi-pasien. Tolong, Suster. Saya mohon, Suster. Saya mohon. Teruanglah, Suster. Saya cuma pengen tahu saja pasien bernama Dina Martanti itu apakah betul-betul berobat di rumah sakit ini atau enggak. Saya cuma ini memastikan saja kondisinya. Tinggal Suster jawab. Iya atau tidak? Maaf, lah. Sekali lagi gak bisa. Ada apa ini, Kak? Saya suka kamu. Apa? Sudah bagi. Kita perlu bicara. Bukut aku. Mas, apa betul Dina dirawat di sini? Dina yang kamu tadi tanya di resepsionis itu Dina selingkuhan kamu dulu itu, kan? Mas, tatap mata aku, Mas. Kamu jawab pertanyaan aku. Suster. Apa? Aku dengar dengan mata kepala aku sendiri, Mas. Kamu nyari informasi soal Dina. Sepenting itu di dalam hidup kamu, Mas. Kamu masih berusaha untuk menemui dia. Hah? Mas, kamu lihat aku, Mas. Suster. Aku capek ngurusin kamu. Aku mikirin gimana yang terbaik untuk kesehatan kamu. Tapi kamu malah turun dari tempat tidur sendiri. Kamu pergi ke resepsionis. Dan kamu cari informasi soal Dina. Sepenting itu di dalam hidup kamu, Mas. Iya. Kamu jahat sama aku, Mas. Kamu bohongin aku. Mana? Katanya kamu bilang kamu udah gak pernah mikirin dia lagi. Kamu sayang sama aku. Mana? Dengarkan aku dulu. Apa yang harus didengarin, Mas? Semuanya udah jelas sekarang di depan mata aku, Mas. Hei, Mas. Kamu ingat karma yang terjadi sama Bianca? Itu akibat perbuatan kamu. Kamu tega, Mas. Membiarkan Bianca anak kita sendiri untuk bisa mengalami hal seperti itu. Oke. Atau mungkin kita sudah harus berhenti ya untuk mengganggu Aisyah? Kita mulai terima aja Aisyah dalam kehidupan rumah tangga nih, Bianca. Oh, gak bisa, gak bisa. Siskel, kamu tuh gak bisa bicara seperti itu. Itu hal yang gak mungkin. Aku gak mau putri sematawayang kita harus hidup menderita seperti itu. Aku tahu aku salah. Biarkan saja aku yang menanggung semua akibatnya. Dan aku juga gak mau putri kita juga harus menderita karena dosa-dosa masa lalu aku. Apapun yang terjadi, kita harus pakat. Kita harus tetap menyingkirkan Aisyah dari kehidupan yang Bianca. Agama Tiba. Tahu lah, Mas. Aku harus saja. Aku males ngomong sama kamu. Ma. Mama. Dimas. Mama, ngapain sih? Ya, gitulah. Papa mertua kamu tiba-tiba hidungi mimisang. Makanya Mama anterin ke rumah sakit dan lebih baik dirawat di rumah sakit aja. Tadi sih udah dilakuin beberapa tes. Mudah-mudahan aja hasilnya gak kenapa-napa sih. Astaga, Mas. Terus ada si Papa gimana, Ma? Kamar berapa? Aku mau lihat Papa. Eh, jangan, jangan, jangan. Tidak usah, Dimas. Eh, Papa lagi istirahat. Biarin aja dulu. Kita doain semuanya baik-baik aja ya. 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 Harusnya ngapain, Dimas? Aku lagi dengan mimiknya Aisyah untuk beriksa ke dokter, Ma. Terima kasih telah menonton!